Intro Halo guys, Assalamualaikum Kita kembali lagi di channel Arsika Design Channel yang akan mau pasun tes tentang dunia Arsitektur, interior, dan furniture Halo, senang sekali pemirsa bisa berjumpa dengan anda kembali Kali ini berjumpa lagi bersama saya Rinalda Nah, di video kali ini kita akan membahas request dari salah satu client call me Yaitu Ibu Lina yang berlokasikan dari Kota Bogor Dengan ukuran tanda 12 x 28 meter Desain kali ini merupakan desain rumah satu lantai Dengan kebutuhan ruang, 3 kamar tidur, 4 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, musola, area tujuh jemur, gudang, ruang ART, taman, teras, carport, dan terdapat kolam renang Nah, dengan perkiraan biaya bangun tersebut, kami gunakan harga satuan wilayah Caborotabek Dan tentunya perkiraan biaya ini diluar dari biaya furniture ya guys Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja ini dia video selengkapnya untuk anda Baiklah, kita memasuki tahapan kedua yaitu tahapan skematik denah Akan kita bagi menjadi dua area ya Pada area depan terdapat taman, teras, carport, ruang tamu, 2 kamar tidur, 3 toilet, ruang keluarga, dan musola Kita lanjut pada area belakang rumah terdapat 1 kamar tidur, ruang makan, dapur, ruang ART, 1 toilet, gudang, area tujuh jemur, dan kolam renang Baiklah, selanjutnya mari kita simak tahapan 3D animasinya Selamat menyaksikan Eh, sebelum kita lanjut ke 3D animasinya Boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Sertanya jangan lupa follow semua media sosial kami Thank you, let's enjoy our video Desain rumah kali ini berkonsep hunian tropis modern Pada fasad diaplikasikan batu alam dan penebalan dinding kamprot yang mampu memberikan kesan natural Desain antap limasan menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini Nah, di zaman yang serba modern saat ini tersedia begitu banyak material pelapis dinding Bisa menggunakan semen untuk tampilan unfinished Cat dengan warnanya yang beragam, wallpaper, keramik, tegel, hingga batu alam Nah, pada hunian kali ini sedikit diaplikasikan batu alam andesit pada fasad Yang mana memiliki keunggulan tahan terhadap cuaca Membas jamur dan lumut Serta mampu memberikan tampilannya segar dan natural pada hunian Anda Tanpa pernah meninggalkan kesan mewah dan elegan Untuk pagar digunakan material GRC motif serat kayu yang dibingkai dengan besi hollow Nah, sebelum itu kita akan melewati karpot, teras, dan taman yang menyejukkan Yang berfungsi sebagai area penghijauan sekaligus resapan Lalu, untuk jendela dan pintu digunakan material UPVC atau aluminium Yang tentunya tahan terhadap rayap dan cuaca Selain itu, Anda juga bisa mengaplikasikan finishing kayu solid ya Kita memasuki arah ruang tamu yang berukuran 4x4,5 meter Diterapkan skema warna monokrum pada interior Dan kisi sebagai sokat pembatas dengan area tengah Pada area tengah, terdapat ruang keluarga dengan finishing HPL dan wall treatment yang cantik Pada backdrop TV, serta lengkap dengan hiasan dekoratifnya Kita akan beralih menuju ruang tidur anak satu yang berukuran 4x4 meter Diaplikasikan jendela bukaan lebar untuk memperlancar sirkulasi udara Dan digunakan finishing panel bahan multiplex di lapis HPL dengan tambahan ambalan pada backdrop headbed Selain itu, kamar ini dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalam dengan ukuran 2x2 meter Nah, pada plafon diaplikasikan material PVC wood grain dan drop selling Yang tentunya membuat hunian Anda semakin nampak elegan dan mewah Kita beranjak ke ruang tidur anak dua yang berukuran 4x4 meter Bisa kita lihat pada interior, dominan penggunaan, finishing material, high pressure laminate atau HPL Yang tentunya cepat proses pengerjaannya, serta beragam macam warna dan motifnya bisa disesuaikan dengan selera Anda Dan kamar ini dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalam dengan ukuran 2x2 meter dengan finishing keramik 2 motif pada dinding Dan selain itu, rumah ini dilengkapi dengan fasilitas musola yang bersebelahan langsung dengan area wudu dengan ukuran total 3x4 meter Digunakan finishing ornamen cutting laser pada backdrop Nah, menarik nih guys, area wudu kali ini dibuat di ruangan semi terbuka ya Dan terdapat stepping untuk akses menuju karpot tentunya Bisa kita lihat pada lantai hunian kali ini diaplikasikan keramik granit yang bagus untuk investasi hunian jangka panjang Baiklah, kita memasuki area ruang tidur utama yang berukuran 4x5 meter Digunakan finishing HPL yang berpadu dengan Oscar Leader Panda Backtrap Headbed Nah, keunggulan dari pelafon PVC Woodgrain adalah Ia tahan rayap, kuat dan memberikan tampilan alami dan mewah pada ruangan Selain itu, kamar ini dilengkapi dengan fasilitas toilet yang berukuran 2x2 meter Dengan finishing keramik and polystyle pada lantai agar tidak licin tentunya Lalu, terdapat ruang makan dengan skema warna putih yang mampu membawa kesan bersih dan nampak cerah Yang tentunya lengkap dengan meja dan kursi yang cukup untuk anggota keluarga Wah, so far nyaman banget ya guys Lalu, di samping ruang makan terdapat meja mini bar dan dapur Dengan finishing HPL dan top table granit pada kitchen set Pada area ini terdapat sliding door untuk akses menuju kolam renang yang menyegarkan Digunakan finishing wood plank dan batu alam pada dinding Dan tak lupa dilengkapi dengan area bilas dengan dinding roster Pada area selasar juga diaplikasikan finishing wood plank ya Selain itu, pada area ini terdapat ruang ART, satu toilet, gudang dan area cuci jemur Dengan total ukuran 2x8 meter Dan seperti biasa, pada area cuci jemur diterapkan pada ruangan semi terbuka untuk mempercepat proses pengeringan Baiklah, sekian ya video dari kami Ayo, wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design Once again, thank you so much for watching See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax